Intro Masih di Entertainment News Selanjutnya kita ngomongin soal film nih Ada apa dengan Cinta 2 yang tentunya akan menghadirkan lagu-lagu soundtrack yang gak kalah menarik dari yang ada di Sebelumnya ya Lalu siapa saja musisi yang akan terlibat dalam album film ini Berikut ini kami punya informasinya buat anda Film Ada apa dengan Cinta 2 memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia Oleh karenanya berbagai persiapan proyek ini mulai dikebut oleh semua tim yang terlibat Termasuk salah satunya dari segi soundtrack musik Pasangan Antoho dan Melly Guslo yang kembali dipercaya untuk bertanggung jawab atas soundtrack sequel AADC 2 Kemarin terlihat sibuk menjalani pemotretan untuk keperluan cover album soundtrack AADC 2 Hai good people Sekarang kita lagi mengadakan pemotretan untuk cover dalamnya album AADC 2 Ada saya Masanto, ada Goodbye Felicia, ada Stephanie Putri, ada Martino Rio nanti Ya ini kebetulan aku suka desain-desain baju, ini brand aku sendiri Kebetulan juga ada bawah warna putih dan ternyata tadi konsepnya juga harus warna putih yaudah kita pakai yang ini Sekarang ada color, ada color tapi colornya kayaknya dari editing nanti Putihnya juga full gitu Di apa sih namanya Distorsi gitu Ya Beda sama yang kemarin lah Paman, ikutin terus ya prosesnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak direk Tidak hanya Melly dan Antohut, di pemotretan kali ini kedua putra pasangan musisi ini pun ikut melakukan sesi pemotretan bersama dengan grup band mereka, Goodbye Felicia, di mana Putri Bungsu Titi DJ Stefani pun menjadi salah satu personilnya. Oke, satu, dua. Nice, satu, dua. Hai good people, aku lagi di promotretan untuk proyek baru aku sama Goodbye Felicia. Jadi Goodbye Felicia kan ada Ale sama Abe. Aku udah kenal Ale sama Abe dari kecil, terus Tante Meli suatu hari ngajak aku, eh, apa namanya, mau gak nyanyi di dalam proyek baru ini? Terus aku kayak, Ayo kan Ale sama Abe ke teman-teman aku, jadi lagunya bimbang. Kebanyakan orang pasti ingat bimbang itu lagu yang sedih melu gitu, tapi lagu ini tuh bener-bener kayak di modernize banget. Jadi lebih seru, lebih kayak anak-anak masa gini lagi. Dari sekian banyak musisi muda berbakar lainnya, alasan Meli dan Antohut memilih untuk mengikut sertakan gruban bentukan kedua putranya ini dalam proyek AADC2, memang bukan hanya karena sekedar alasan keluarga. Melainkan karena penilaian secara objektif atas musik-musik Goodbye Felicia yang dianggap sangat unik dan menarik. Ya, kebetulan memang di AADC2 ini, aku pengen ada satu lagu yang di-recycle, yang memang dibawain sama yang generasi sekarang gitu. Ya, kebetulan Ale suka juga sama lagu bimbang dan dia tertarik untuk mengharan semen. Jadi akhirnya pilihannya di atur ke Goodbye Felicia sama Stephanie. Aku denger mereka suka main di ruang atas itu, musiknya unik dan otodidak gitu. Ale terutamanya otodidak, kalau AB sekarang sudah dari yang otodidak, sekarang sudah menjadi muridnya Wong Farsan. Ale sekarang masih belajar di Youtube aja gitu. Murni mereka yang harus main. Cuman pemain bassnya aja Mas Anto, karena mereka nggak punya pemain bass. Melihat sikap Meli dan suami yang antusias melibatkan kedua putranya dalam proyek AADC2, lalu apakah ini merupakan bentuk dukungan Meli pada kedua putranya untuk mengikuti jejak karir orang tuanya menjadi musisi. Ya kalau kita sih pokoknya, kalau aku sama Mas Anto prinsipnya apa yang anak-anak suka, kita support aja. Kita memfasilitasi apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi mau terus atau mau gimana sih, terserah mereka, kita nggak memaksa. Kalau aku sih sebagai orang tua kan sayang ya gitu, kalau misalnya mereka punya potensi, ini berbakat kenapa nggak meramaikan identika musik gitu. Ya anaknya, alhamdulillah mau ya kita sih support. Halo good people, terima kasih banget ya udah mengikuti proses pemotretan hari ini. Bersama saya Mas Anto, Goodbye Felicia, Martin Olio, dan Stephanie Putri. Ini ya mudah-mudahan proyeknya sukses. Que mustahkan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.